So guys, balik lagi di channel Youtube Autofame TV ini Sekarang Autofame lagi ready, ada Mini Cooper 1.6s nih Ini tahunnya 2013 dan nopolnya kalau nggak salah ini 3 angka gitu loh guys Jadi gimana kondisi mobilnya, gimana juga kondisi interior dalamnya Ikutin terus channel Youtube Autofame TV ya, check it out Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah untuk bagian depannya nih, siapa sih yang nggak tau ya, Mini Cooper ini Mobil imut, lucu, tapi gimana ya, cantik lah dia tuh Nih bagian depannya nih, grill depannya, dia ini, saya akan bahas dulu nih untuk depannya ya, sini grill depannya Grill depannya ini dia tuh bolong-bolong gitu, tapi ada kiri kanannya ada yang ketutup gitu loh Terus di bagian kap mesinnya juga dia ada yang bolongnya juga ya, untuk kayaknya untuk udara keluar masuknya dia gitu Terus yang di kap mesin ini yang bolong, dia ini ada aksen karbonnya gitu loh guys Terus ada aksen karbon, terus ini ada logo Mininya juga Nah disini dia ada stickeran gitu ya, tiap Mini Cooper yang tipenya S itu, dia pasti selalu di kap mesinnya bolong dan dia juga ada dua nih Di bagian bumper bawahnya itu dia ada dua bolongan juga nih, untuk saluran udaranya gitu dia Nah yang di tengah ini dia bolong-bolong gini, pakai apa ya, bentuknya kayak sarang madu ya, sarang madu, lebah gitu nih, sarang madu Nah ini ada list chrome-nya juga nih, di bagian bawahnya juga yang bolong kiri kanan ada list chrome Terus ada fog lampnya juga nih, di kiri kanannya lagi Oke guys, untuk lampunya sendiri, lampunya ini dia Lampunya nih dia udah proyektor di Zenon ya, dia proyektor Terus yang lampu bawahnya ini kayaknya lampu sennya dia masih pakai buah lamp biasa, terus ini ada hitam gitu Ini stickeran ya guys, harusnya dia chrome, ini juga harusnya chrome, tapi kayaknya stickeran Ini sticker, oke Nah, dari bumper bawahnya ini nih, paling bawahnya nih Ini kan warnanya hitam, nah sampai fender ke sininya juga hitam guys Sini nih, kita kepoin bagian sampingnya Nih, dia kayak nyambung gitu loh, dari depan ke belakang, ke samping, ke belakang tuh semuanya hitam Jadi kayak menyeeluruh di bagian bawahnya Nah, karena kita udah di bagian samping, kita langsung lihat aja nih untuk ban dan velgnya Velgnya itu mini cooper yang 1.6 ini pasti rata-rata semuanya tuh hitam velgnya Nah, untuk ban-nya ini dia, ban-nya pakai Michelin ya Michelin dan ukurannya itu 215 x 45, ini ring 17 guys Nah, kalian bisa lihat ya nih, di sampingnya juga dia ada logo S-nya Sama ini ada lampu sennya juga Di kiri kanan dia ada Nah guys, untuk spionnya nih, spionnya ini dia aksennya karbon gitu ya Tapi kayaknya lebih bagus tuh kalau misalnya dia ganti sama bendera Inggris ya Bendera Inggris nih Tapi di spionnya dia nggak ada lampu sen karena lampu sennya udah di sini nih Nah, untuk bendera Inggrisnya nih kalian mau lihat nih Nih, di atas sini lah dia nih bendera Inggrisnya nih Nah, untuk bagian sininya dia hitam glossy gitu Sampai sini Nih, jadi dia kayak untuk windowsnya tuh semuanya tuh dia hitam Nah, atasnya juga hitam tapi dia ada bendera Ada bendera Inggrisnya Ini stiker sih guys Stiker Oke, nah untuk antenanya juga guys Untuk antenanya juga dia di ituin stikerin ya Nah, di stikerin bendera Inggris gitu Kalian bisa lihat Oke Nih, sekarang kita lanjut untuk di bagian belakangnya nih Untuk bagian belakangnya guys Dia ada spoiler gitu di atas Terus ada Hikmon stop lampnya juga di sini Nggak lupa ada stiker autofame Ini mobil sih masih rapi banget ya Cat masih original juga semuanya masih full ori Nah, untuk stop lampnya juga guys Tapi stop lampnya ini dia lucu nih ya Bentuknya kan kecil gitu Nah, di sini ada bulet kayak Kayak stop lamp, kayak lampu-lampu motor zaman dulu gitu loh Kalau menurut Sharon ya Di bawah juga ada lampu reflektor sama ada 4 titik sensor Oke, kenal potnya di sini ada Nah, ini juga harusnya list chrome ya Tapi dia mungkin diganti jadi aksen karbon gitu Sini ada emblem Cooper S-nya ya Oke, kita buka bagasinya nih pakai kunci Tapi dia masih manual guys Dia nggak ada rear camera ya Nah Oke, kalian bisa lihat tuh Catnya dia masih original Ini tulang-tulang juga masih rata Sini ada hituan segitiga ya Ini segitiga merahnya Untuk bagasinya sendiri Ini Cooper Dongkrak semua rata Eh, rata ada Rata Dongkraknya ada Ini bisa dibuka nggak, Shay? Oh, ini untuk mesinnya ya Bensin sama segala macam Aduh, jatuh Di sini juga ada power outlet ya guys Di belakang Jadi kalian kalau misalnya mau ngecas bisa Teper power outlet-nya Oke, ini belakang Kalian bisa tekuk Kalau misalnya bagasinya kurang luas Kalian tekuk aja Untuk tempat duduk yang di bagian belakangnya guys So guys, kita udah di bagian dalamnya Mini Cooper ini nih Ya, namanya juga mini ya Jadi agak sempit, agak kecil gitu Nih, kita bahas dulu dari awal bagian dashboard-nya ya Dashboard-nya ini dia bahannya soft touch gitu loh Soft touch Terus dia ada air back-nya Di bagian kiri Terus Udah terus-terus Dia ini untuk ventilasi AC-nya Dia bulat-bulat ya Kayak Mercy juga bulat-bulat gini Dan dia banyak aksen-aksen karbonnya gitu loh Karbon dan di sini ada merahnya juga Untuk apa ya Nah, buat buka ininya Dia pakai pencetan Nah, disini nih Buat buka Oke, untuk head unit-nya nih Dia kotak ini Terus, gak lupa ya Namanya juga mini Cooper Pasti dia selalu ada yang bulat-bulat nih Gini loh Lucu ya dia Nah, kalau misalnya kalian mau gedein volume Juga bisa dari sini Tombol-tombolnya juga dia lucu-lucu nih Kecil-kecil gitu Ini ada untuk pengaturan AC-nya ya Sama di sini ada Untuk lock sama unlock-nya Dia di bagian sini Tengah Di bawah lagi dia ada USB Sama colok AUX ya Ini kalian juga kalau misalnya mau ngerokok bisa Ada dua buka folder Sama ini ada mode berkendaranya Ada mode sport-nya gitu Oke Nah, disini nih Kalian bisa lihat Ini ada dua buka tombol Ini ada tombol untuk ke home-nya Jadi langsung nyambung sama head unit gitu Ini juga Langsung ke FM manual-nya Terus ini untuk geser-geser Ini loh Yang di manual-nya Eh, yang di manual Yang di head unit-nya gitu Rem tangannya dia ada di sini Rem tangannya juga dia Aksinnya kulit sama ada Chrome-annya gitu loh Nah Ini ada cup holder nih Eh, cup holder apa namanya Console box Tapi console box-nya Kayaknya kecil gitu Di sini Gimana bukanya Itu cut aja ya Nah, disini ada Cup holder lagi nih Di bagian belakangnya guys Nah, untuk setirnya nih Dia di sampingnya sini Ada audio steering Terus ada Cruise control Ada pedal shift-nya juga nih guys Terus ini untuk lampu sama Dia ada untuk Air wafer-nya yang samping kanan Terus dia Dia masih colok kunci Ini colok kunci Dan ini dia ada tombolnya juga Nih Setirnya dia udah tilt-teleskopik loh guys Nih Tilt-teleskopik Kalian bisa lihat loh Nah, kalau misalnya kalian minat Sama mobil mini Cooper ini 1.6 S 2013 Kilometer baru 33 ribu Dan harganya ini Saren buka cuma 410 juta 410 juta pajak panjang Langsung aja deh What's up Saren Di nomor yang ada di deskripsi Follow Instagram Autofem Ada di Autofem underscore marketing Autofem underscore cipubur Sama Autofem official Dan juga Instagram Saren ya kan Di Saren underscore Autofem Udah pada tau dong Pastinya yoi Oke, sama juga Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Youtube channel Autofem TV ini ya Thank you guys Jangan lupa like, comment, dan subscribe Jangan lupa like, comment, dan subscribe I've been watching you Jangan lupa like, comment, dan subscribe Jangan lupa like, comment, dan subscribe